Pemirsa gebiar vaksinasi tahap 1 bagi masyarakat dari 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur diikuti ribuan warga hingga berdesakan dan kerumunan pun tak terhindarkan. Petugas sempat kewalahan untuk melayaninya karena antusias warga sangat tinggi hingga membeludak mengikuti vaksinasi. Seperti inilah suasana kerumunan warga hingga berdesakan saat mengikuti gebiar vaksinasi tahap 1 yang digelar oleh Pemda Cianjur berkolaborasi dengan TNI dan Polri di halaman kantor kecamatan Sindang Barang Cianjur Selatan yang menyasar sebanyak 2.000 warga dari 4 kecamatan. Sebagian warga dijemput bola oleh petugas kepolisian untuk diberikan suntikan dosis vaksin COVID-19 namun yang datang melebihi target 2.000 peserta. Dalam pelaksanaan gebiar vaksinasi COVID-19 ini sempat terjadi kerumunan hingga warga berdesakan karena takut tidak kebagian di vaksin. Antusias warga membuat petugas vaksinator mengalami kewalahan mengingat sedikitnya 2.300 warga langsung menyerbu meja pendaptaran. Meskipun petugas sudah berulang kali menghimbau agar warga tidak berkerumun namun warga tetap ingin paling depan untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin COVID-19. Kami pemerintah daerah, Pak Kapolres, Pemda, TNI, Politor, Pemda mengadakan vaksin di 4 kecamatan yang dipusatkan di Sindang Barang. Kecamatan Sindang Barang, Kampilabinta, Cipinong, dan Cidaun. Alhamdulillah antusias masyarakat lebih dari 2.000 lebih yang hadir hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah menyediakan dorpes, bukan dorpes, sembah kok untuk 2.000 orang yang dipaksin hari ini. Sementara itu hingga saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 58 persen, sehingga level PPKM Cianjur turun ke level 2. Pemda Cianjur menargetkan akhir bulan Desember nanti optimis akan mencapai 70 persen. Heri Setiawan, Bandung TV